Halo, selamat datang kembali di studio 6062. Video-video tutorial saya hampir semuanya dibuat dengan aplikasi Camtasia. Beberapa alasan karena aplikasi ini mudah untuk digunakan, dengan fitur-fitur yang sengaja didesain untuk membuat video tutorial. Tidak jarang, para pembuat tutorial di Youtube yang sudah profesional juga menggunakan aplikasi ini. Salah satu fitur yang paling saya sukai adalah, apabila kita merekam layar dan kamera secara bersamaan, output videonya itu akan keluar secara terpisah. Dengan demikian, kita bisa mengatur masing-masing antara layar dan kamera. Di beberapa aplikasi lain yang sudah saya coba, biasanya fungsi ini tergabung menjadi satu. Jadi kalau kita zoom in ataupun zoom out di bagian layar tertentu, maka keduanya akan mengikuti bersamaan. Bersama saya, Budi Siswanto, kita praktekkan bagaimana cara merekam layar dengan kamera bersamaan. Kemudian mengeditnya menjadi video tutorial. Tapi sebelumnya, kita rolling dulu intro ya. Baik, sekarang kita langsung praktekkan saja bagaimana cara merekam layar dan webcam secara bersamaan menggunakan Camtasia. Video ini cocok untuk dibuat pembelajaran ataupun tutorial. Nah, setelah terbuka aplikasi Camtasia-nya seperti ini, oh iya, saya sampaikan Camtasia yang saya gunakan ini adalah versi 2020. Mungkin kalau ada versi sebelumnya atau yang lebih terbaru, akan ada sedikit perbedaan tampilan ataupun posisi menu. Oke, langsung kita pilih di bagian atas ini ada menu record. Nah, kita klik saja record. Maka akan keluar menu seperti yang ada di bawah ini ya. Nah, ini adalah menunya. Kemudian kita akan mempelajari sedikit beberapa menu dasar dari recording yang ada di Camtasia ini. Oke, kita ambil dari bagian capture. Di bagian capture ini kita diberi shortcut. Apabila untuk record kita bisa gunakan F9, kemudian stop kita bisa gunakan F10 untuk shortcut di keyboard-nya ya. Kemudian kita bisa select area record. Di sini juga ada menu-menu record screen, record microphone, sistem audio. Sistem audio itu apabila laptop kita atau komputer kita mengeluarkan suara seperti sedang main video gitu ya. Kemudian record webcam. Dan ini juga tampil di bagian depan sebenarnya menu yang saya cantumkan di atas tadi. Oke, di bagian effect ini tidak terlalu saya gunakan. Biasanya saya biarkan default seperti itu saja ya. Oke, kemudian ini di bagian screen on. Kita bisa setting ukurannya. Biasanya untuk YouTube saya pakai yang standar saja yaitu 1920x1080. Tapi kalau seandainya mau memilih untuk lock to application. Itu nanti kita bisa dengan apa tidak menampilkan menu-menu yang ada di bawah ini ya. Di bagian taskbar ini. Tapi biasanya kadang saya tampilkan, kadang saya tidak. Tapi kalau saya mau pakai full tidak menampilkan. Biasanya saya hide saja. Saya klik kanan. Kemudian pilih namanya taskbar setting. Dan di sini saya pilih yang ini nih. Saya pilih yang auto hide. Jadi nanti kalau kita klik itu dia akan tersembunyi ya. Dia akan hilang begitu. Tapi kali ini saya biarkan begitu saja ya. Karena kita buat pembelajaran. Saya tutup. Kemudian di bagian kanan. Itu dimensinya di sini. Kemudian di bagian kanan. Kalau kita punya webcam ataupun punya kamera. Di sini akan menentukan posisi kamera kita seperti apa. Bisa dilihat di sini. Kalau kita mau off tinggal klik off saja di sini. Nah tidak tampil kan. Kalau mau on kita tampil. Dan kita juga bisa memilih kamera apa yang sedang kita gunakan. Biasanya nanti akan langsung tertulis di sini. Nah kebetulan saya memakai Logitech C922 Pro. Jadi langsung terdeteksi di sini. Dan ini kameranya sedang saya gunakan. Oke kemudian di bagian kanannya itu ada mic. Mic apa yang sedang digunakan. Di webcam saya sebenarnya ada mic ya. Tapi saya tidak memakai. Jadi saya pakai mic eksternal. Saya menggunakan produk dari Mauno. Oke dan karena saya sedang merekam layar ini juga. Jadi untuk sementara micnya saya tutup ya. Micnya saya tutup. Oke dan ini masih memakai webcam. Jadi nanti suaranya saya ambil dari yang lain. Selanjutnya ini adalah sistem audio. Sistem audio itu apabila komputer kita mengeluarkan video ya. Ataupun klik gitu. Jadi kita akan bisa nyalakan di sini juga. Nah kalau sudah settingnya sudah selesai. Sudah tepat. Kita tinggal klik yang bagian record ini saja. Nah sekarang kita akan record. Kita tunggu sampai hitungan ketiga. Oke setelah hitungan ketiga kan dia hilang. Berarti kita sekarang ini sudah merekam layar kita. Kita sudah merekam. Dan kita sudah bisa membuat tutorial. Jadi saya akan klik-klik saja. Apa yang saya klik ini sebenarnya sudah direkam oleh Camtasia ini. Jadi sudah direkam. Dan nanti saya akan gunakan fungsi-fungsi setelah selesai merekam. Saya tidak akan merekam terlalu lama. Contohnya kita sedang menjelaskan materi pelajaran. Bisa powerpoint. Bisa materi-materi yang lain. Jadi saya gunakan klik-klik ini supaya nanti ada materi untuk saya jadikan sebagai tutorial untuk merekam layar ini. Baik setelah selesai. Nanti menu itu akan ada di bawah ini. Kita bisa gunakan F10 ya. Tadi sudah dijelaskan. Atau kita klik saja ini. Kemudian kita stop. Nah kalau yang pause ini kita akan berhenti dulu. Kemudian nanti lanjut. Sementara kalau klik delete. Itu nanti akan menghapus rekaman yang sedang kita jalankan ini. Dan akan mengulang dari awal. Tapi karena saya anggap sudah. Jadi ini selama 1 menit sekian ini. Saya stop ya. Saya stop. Oke. Dan sekarang. Yang barusan saya rekam itu. Akan masuk di sini. Jadi akan masuk di sini. Kita perhatikan. Dan sebenarnya di bagian atas ini ada audionya. Sebenarnya ada audionya. Tetapi karena audionya saya sedang gunakan untuk merekam dengan aplikasi yang lain. Jadi ini tidak ada. Nah kalau ada audionya. Nanti ada indikatornya begitu. Kita bisa atur. Dengan klik. Kemudian kita bisa geser ke atas ke bawah. Atau nanti di sini ada icon yang audio begitu. Kemudian kita bisa geser untuk gainnya. Berapa tingginya. Nah yang saya sampaikan di awal tadi. Di cuplikan itu ini. Salah satunya yang paling saya suka. Di Camtasia itu ketika kita merekam. Antara ini kamera. Dengan layar itu berbeda. Contohnya layarnya ini nanti saya hide. Atau saya ganti dengan materi lain. Itu bisa. Kemudian ini juga videonya. Apa namanya webcamnya. Juga ada di bagian bawah ini ya. Jadi kalau saya mau mengedit itu secara terpisah. Berbeda dengan aplikasi lain. Ada yang tergabung. Jadi kalau kita zoom mengambil bagian tertentu. Itu dua-duanya akan zoom. Oke sebagai contoh saya akan mengambil bagian webcam ya. Di bagian atas ini. Nah kalau saya klik tracknya. Itu di sini kan sudah mulai aktif. Selanjutnya kita bisa geser. A ini. Besarkan. Tergantung dari ukuran. Oke seperti itu. Atau kita bisa gunakan skill di bagian kanan ini. Kalau kita tidak tahu. Kita juga bisa langsung tulis angkanya. Seperti itu. Nah biasanya saya memang pakai 40. Tetapi itu tergantung bebas ya. Berarti sekarang ketika saya besarkan ini. Itu tidak berpengaruh dengan yang namanya. Track 1. Ataupun rekaman layarnya. Hanya kepada webcamnya. Webcamnya. Nah webcamnya ini pun kita bisa adjust. Contohnya kita mau cropping. Supaya dia jadi kotak gitu. Kita tinggal atur saja. Kita tinggal atur. Dan kita bisa posisikan dimana saja. Nah itu yang saya katakan. Kenapa beberapa aplikasi lain itu tidak punya fitur ini. Karena dia tergabung. Oke. Setelah semuanya ini sudah dibuat. Kita tinggal buat tutorialnya. Kan ini sedang berbicara. Sesuai dengan yang apa namanya. Saya berbicara untuk melihat tutorial pada mouse saya ini bergerak kemana. Sesuai dengan apa yang saya bicarakan. Seperti itu kan. Nah. Ini kelebihan lain yang ada pada Camtasia. Itu disini. Kalau saya mau menampilkan. Ini kan biasanya kalau tutorial dibuat di handphone. Dilihat di handphone itu. Kan kelihatan kecil. Sehingga viewer itu mau melihat tampilannya yang lebih besar. Dimana menu itu sebenarnya posisinya. Apakah di kanan. Apakah di kiri. Fitur lain yang ada pada Camtasia. Itu ketika kita mau zoom in zoom out. Itu sangat mudah. Tidak harus menggunakan keyframe. Kemudian zoom and pan nya itu sangat sederhana. Seperti ini. Jadi kita aktifkan dulu. Di bagian yang namanya. Track layar. Ini kan kalau saya tutup ya. Track layar. Nah. Saya aktifkan. Kemudian saya pilih yang namanya animation. Di animation itu. Ada dua. Zoom and pan. Kemudian ada animation. Oke. Untuk. Menjadikan zoom and pan itu. Pada layar ini. Biasanya kita langsung tarik segini saja. Jadi saya mau fokus di bagian atas ini. Saya mau fokus di bagian atas. Nah. Disini kan tampil. Ternyata. Ketika saya tarik seperti itu. Bagian kameranya pun mendapatkan. Ini. Icon animasinya ini. Nah. Kalau tidak perlu kita hapus saja. Kita klik. Kita hapus. Nah. Seperti itu. Jadi. Kita tetap berada disini webcam nya. Tapi. Ada cara lain untuk. Supaya dia tidak ikut. Nah. Pertama kan seperti ini. Yang harus kita lakukan. Di bagian webcam nya. Ini kita lock saja. Kita lock. Nah. Dia terkunci nih. Dia tidak akan bergerak. Dia tidak bergerak. Jadi. Kalau kita mau menjelaskan. Di bagian mouse kita. Langsung kita pilih. Yang. Track 1. Atau layar rekam. Jadi kita zoom. Nah. Kita zoom. Jadi kita akan menjelaskan. Nah. Yang harus di klik adalah media. Contohnya. Mouse nya berada disini. Dan kita bisa fokus. Zoom nya. Oke. Setelah itu kita akan berjalan nih. Setelah menjelaskan. Di bagian media. Kemudian kita kemana. Gitu kan. Oke. Kalau mau kembali. Ada dua cara. Yang pertama. Kita mau kembali ke. Langsung layar penuh. Atau ke bagian tertentu. Kalau ke bagian tertentu. Kita tinggal pindahkan ini. Kita boleh besarkan seperti ini. Atau langsung kita tarik. Contohnya seperti ini. Nah. Gitu kan. Jadi pindah ke sini. Kalau kita mau. Pindahkan itu. Setiap. Setiap pergerakan. Yang kita gunakan. Pada kotak. Zoom and pan itu. Dia akan mendapat satu. Animasi disini. Yaitu keyframe nya. Dan kita tidak perlu membuat penutupnya. Pembukanya langsung lagi. Nah. Sementara. Kalau kita mau menjadikan dia. Full screen. Kita kembalikan ke. Scale to fit. Nah. Jadi kalau di play. Akan seperti ini. Oke. Kemudian dia akan turun. Kemudian setelah ini. Layarnya akan kembali. Ke. 100%. Seperti itu. Selain dari cara untuk zoom in dan zoom out. Seperti itu. Kita juga bisa menggunakan. Seperti annotation. Nah. Di annotation itu. Kita bisa kasih text. Saya tidak akan bahas detail di bagian ini ya. Saya hanya akan menjelaskan. Di bagian zoom in dan zoom out tadi. Tapi ini bagian yang mungkin perlu ditambahkan. Saat membuat video tutorial. Nah. Contohnya kita berikan ini. Tanda panah. Kalau kita tidak. Tidak mau menggunakan zoom in dan zoom out. Di sini ada tanda panah. Dan tanda panahnya itu banyak. Kalau kita mau lihat itu banyak. Ya kan. Jadi contohnya kita ambil. Berarti di frame mana kita mau ambil. Contohnya kita tentukan di sini. Berarti kita ambil. Tanda panahnya warna apa. Warna ini. Ya kan. Kita juga bisa tentukan dengan memberikan tanda panah seperti ini. Oke. Nah. Setelah itu. Tanda panah itu durasinya kapan. Dan di mana. Itu kita bisa atur dengan menggeser dari setiap frame. Seperti ini. Nah. Jadi tanda panah. Klik media contohnya. Berarti tanda panah itu menuju ke media. Saya akan hapus tanda panahnya saja. Dan yang paling bagusnya lagi. Itu ada di sini nih. Di bagian apa namanya ini. Kursor efek. Nah. Kursor efek. Itu mempunyai. Fungsi untuk highlight. Mouse-mouse kita. Tetapi tidak digunakan pada bagian webcam. Jadi. Yang bisa digunakan adalah di bagian. Apa namanya. Layar. Screen layar. Jadi contohnya. Pergerakan mouse kita itu. Kalau bisa dilihat. Terkadang tidak. Tidak beraturan ya. Kalau kita mau lembutkan pergerakannya. Nah kita ambil ini. Cursor smoothing. Jadi kita tarik di bagian. Ini. Bagian screen layar. Jadi kalau. Bisa dilihat. Pergerakan mouse saya itu akan lebih halus. Lihat saja nanti. Gitu. Ya. Kemudian. Kalau kita mau hapus ini. Di bagian ini. Nanti akan ada di sini ya. Dan kita bisa gunakan. Magnify. Nah kita tarik juga. Magnify ini. Untuk membesarkan mouse. Untuk membesarkan mouse-nya. Di sini mouse-nya bisa dibesarkan. Seperti itu. Nah itu kan. Ada magnify-nya ya. Ada magnify-nya. Dan size-nya kita bisa tentukan. Untuk bulatannya. Tuh. Lihat. Jadi. Berapa. Besaran dari kotak itu. Dan kita juga bisa menentukan. Di sini dicoba saja tuh. Berapa magnify yang diperlukan. Side-nya seperti apa. Dan kita bisa tentukan ukuran dari mouse-nya juga tuh. Kursor-nya kita bisa tentukan dengan memilih menu skill di bagian atas. Jadi lebih fokus ya. Dengan pergerakan mouse kita. Nah ini kita bisa atur seperti ini. Selain magnify. Kita juga bisa menggunakan highlight. Nah tapi kalau seandainya magnify ini tidak dipakai. Kita bisa menghapus di bagian sini. Hapus saja. Dan dia sudah hilang. Oke. Ini ada highlight dan ada spotlight. Silahkan dicoba. Intinya fungsinya magnify. Highlight dan spotlight itu sama. Kemudian di bagian kirinya. Kanannya. Itu ada satu menu lagi. Yaitu left click. Left click itu contohnya ini ya. Saya letak di bagian sini. Jadi kalau mouse itu mengklik. Itu ada animasinya. Lihat. Nah seperti itu. Tapi itu juga bisa diatur. Warnanya mau warna apa. Kemudian opacity nya seperti apa. Ukurannya seperti mana. Itu bisa ring nya diatur ya. Nah disini. Scale nya juga bisa diatur. Opacity nya dan sebagainya. Itu silahkan dicoba. Selain dari klik kiri. Juga ada klik kanan. Sama. Jadi kalau klik kiri. Diklik itu berwarna hijau. Ada pergerakannya seperti itu. Nah klik klik gitu kan. Tapi kalau klik kanan. Akan jadi seperti apa. Contohnya saya tarik juga ini. Jadi nanti kalau klik kanan. Animasi yang keluar itu. Akan seperti. Ada pada ring. Atau ripple. Sound. Scope. Target. Dan red. Nah seperti itu. Jadi ini fungsinya. Memang seperti didesain. Untuk membuat video tutorial. Nah selanjutnya. Kalau kita menggunakan. Green screen atau apa. Di bagian layarnya. Juga kita ada fungsi. Untuk membuat. Transparan backgroundnya. Jadi kita bisa pakai. Removal background. Saya tidak akan bahas detail. Untuk itu. Karena. Dasarnya. Untuk membuat video tutorial. Yaitu tadi. Perlunya fungsi. Zoom in dan zoom out. Sehingga. Ketika kita menjelaskan. Itu adalah. Fokus. Dimana menu tersebut. Di. Tujukan. Terkadang kan. Kalau terlalu. Menunya terlalu kecil. Susah bagi para viewer. Untuk melihat. Sebenarnya menu apa. Yang di klik. Begitu juga dengan. Indikator. Mouse pada. Cursor efek tadi. Itu juga memberi. Petunjuk. Dimana. Mouse kita itu. Sedang berjalan. Atau aktif. Karena. Biasanya nih. Kalau kita sudah membuat tutorial. Itu. Tidak sadar. Sudah asik sendiri. Sehingga mouse kita itu. Bergerak dengan cepat. Sepat gitu kan. Tanpa. Berniat memberikan. Bagaimana. Penjelasan yang baik. Supaya mouse kita. Tidak terlalu cepat bergerak. Kemudian. Bisa diikuti. Step-stepnya. Dengan baik. Nah. Fungsi yang tadi itu. Ya bisa digunakan. Dengan kursor smoothing. Seperti itu. Kemudian. Kalau mau. Seandainya memotong. Bagian-bagian video. Yang tidak penting. Itu ada beberapa cara. Nah. Disini. Ini ada. Ini ya. Tracknya. Kita bisa panjang. Ataupun pendekkan. Seperti ini. Tergantung dari keperluan. Nah. Sebagian ini. Contoh. Di bagian depan ini. Kalau mau dipotong. Kita tinggal. Tarik saja. Kita tinggal tarik. Seperti ini. Boleh. Ya kan. Atau. Di tengah-tengah. Kalau kita mau potong. Nah. Disini. Kita juga bisa. Memotong. Dengan memilih. Apa. Split. Nah. Ini split. Jadi videonya nanti. Bisa terpotong. Kita bisa sisipkan disini. Atau. Buang di bagian tertentu. Seperti ini. Kita potong. Nah. Ini kita bisa. Hapus. Nah. Hapusnya. Itu bisa. Klik kanan. Delete. Atau. Ripple Delete. Kalau delete. Itu cuma menghapus bagian ini. Dan nanti masih ada ruang kosong. Tapi kalau ripple delete. Di bagian ini. Ini akan tergabung. Saya coba ya. Klik kanan. Ripple Delete. Nah. Dia akan maju. Oke. Itu salah satu. Untuk. Memotong bagian. Objek. Yang tidak diperlukan. Dalam video. Yang sudah kita buat. Dan kemudian. Masih ada lagi. Bagaimana kalau mau membuat animasi. Ataupun zoom in. Zoom out secara terpisah. Contoh nih. Saya sering mengalami. Ketika membuat tutorial itu. Video saya ini. Yang bagian webcam. Itu menutupi menu. Yang sedang saya mau jelaskan. Supaya dia tidak menutupi. Ada beberapa trik. Yang bisa kita gunakan. Seperti ini. Seperti ini tadi. Kita masuk ke bagian animasi lagi. Kemudian. Saya pilih. Aktifkan yang. Webcam nya. Nah. Tadi kan kita sudah gunakan. Zoom and pan. Sekarang kita pakai animation. Nah. Kita bisa pilih. Custom. Custom ini kita tarik. Di bagian. Webcam nya. Nah. Setelah itu. Saya akan geser. Webcam nya kemana. Sini kan. Jadi kalau saya pindahkan. Akan seperti ini. Nah. Atau. Saya juga bisa menggunakan. Fungsi yang lain. Contohnya dari sini. Ternyata sudah saya pindah ke kiri. Masih menutupi. Nah. Saya bisa buat custom lagi. Di bagian sini. Di bagian sini. Dan kemudian. Saya kecilkan. Nah. Seperti ini. Jadi kalau. Di play. Akan seperti ini. Dia pindah ke kiri. Eh. Masih menutupi. Kecilkan. Seperti itu. Dan itu tidak efek. Kepada. Bagian track yang. Yang pertama. Ataupun bagian screen. Yang sudah kita rekam tadi. Seperti itu. Ya. Kita juga bisa pindahkan lah. Posisi-posisi tertentu. Atau. Kita bisa. Dengan cara lain. Ambil custom lagi. Ya kan. Kemudian kita aktifkan yang. Ininya. Videonya kan. Nah. Kita opacity nya. Kita hilangkan. Contohnya seperti ini. Nah. Jadi. Kalau di play. Di bagian itu. Dia akan menghilang. Tapi kalau kita mau kembalikan. Kita tinggal ambil. Apa namanya. Custom lagi. Dan opacity nya. Kita naikkan. 100% lagi. Jadi kalau kita play. Seperti ini. Nah. Seperti itu. Dan. Masih banyak lagi fitur. Yang bisa kita gunakan. Di annotation itu. Kita bisa masukkan text. Ini banyak. Kelisahan text nya ya. Kita bisa masukkan tanda panah. Kemudian ada. Menu-menu yang bisa kita. Untuk gunakan highlight. Ada blur. Ada line. Nah. Ini juga biasa saya gunakan. Contohnya. Kalau saya memberi. Fokus. Di bagian tulisan ABC. Saya tulis disini. Kemudian kotak ini. Saya pindahkan. Dan. Saya letak disini. Nah. Contohnya seperti itu. Jadi kalau keluar animasinya. Nah. Ini ada kotaknya. Seperti itu kan. Dan durasinya. Kita tinggal panjangkan. Atau pendekkan saja. Seperti itu. Masih banyak lagi fitur. Yang bisa. Dibahas disini. Sebenarnya. Tapi. Saya tidak akan membahas semuanya. Karena. Saya hanya fokus kepada. Bagaimana mereka melayar. Kemudian mengedit. Perbagian. Antara webcam. Dengan. Screen recording itu sendiri. Nah. Selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan. Setelah selesai merekam. Kita bisa menyimpan. Sebagai file mentah disini. Kita simpan dulu ya. Oke. Simpan dulu. Kita buat. Apa namanya. Folder atau apa. Maka nanti akan tersimpan. Contohnya ini. Apa gitu. Dan. Kalau sudah. Dikasih nama. Sudah disimpan. Kita tinggal. Export. Nah. Saya akan export. Kemudian. Saya pilih local export ya. Kemudian. Perhatikan. Disini ada berbagai menu. Saat export. Kalau saya. Biasanya. Hanya memilih. MP4 only. Jadi. Saya pilih. 1080p ya. Jadi. Ini untuk. Standar ukuran YouTube. Kalau yang ini. Masih HD. Tetapi. Sebaik-baiknya. Kalau untuk YouTube. Memang adalah. 1080p. Jangan. Bukan. Jangan. Bukan. Kalau kita memilih. Yang bagian bawah-bawah ini. Nanti akan menjadi. Ada satu folder gitu. Nah. Kalau saya memilih. Untuk filenya saja. Karena ada only nya. Jadi. Kalau di render itu. Langsung jadi. File saja. Kita akan coba. Nah. Ini. Kemudian kita next. Nah. Selanjutnya. Kita kasih nama. Camtasia gitu ya. Oke. Dan. Saya juga akan buang. Ini. Organize produce. Folder. Karena tadi kita cuman memilih. Yang apa namanya. Yang. MP4 only. Selanjutnya. Kita tentukan foldernya. Akan disimpan di mana. Kalau saya biasa. Sudah. Menyesuaikan ya. Di sini adalah folder-folder saya. Setiap tutorial. Saya akan buat. Seperti ini. Ada tanggalnya. Ada namanya. Tapi ini saya coba. Kasih nama Camtasia saja. Dan kita save. Kemudian. Kita finish. Setelah selesai render. Maka file-nya nanti akan dilihat. Bisa dilihat di folder kita tadi lah ya. Nah. Ini adalah file-nya yang baru kita buat. Nah ini. Jadi nanti kita tinggal play saja. Seperti itu. Baik. Demikian adalah tutorial saya kali ini. Bagaimana cara menggunakan Camtasia. Untuk membuat video pembelajaran. Sebenarnya masih banyak fitur. Yang belum kita bahas. Di video ini. Tapi kalau sekiranya ada pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan nanti kita bisa bahas. Pada video berikutnya. Selanjutnya. Saya sampaikan terima kasih. Kepada yang sudah menonton. Dan mendukung channel ini. Dan yang belum. Silahkan memberikan subscribe. Kemudian like. Dan boleh juga. Untuk di share ke media sosial yang lainnya. Tetap jaga kesehatan. Dan saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.